Halo para pencinta Battletrook The Heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih atas doa kalian, hingga pada akhirnya channel kesayangan kita bisa kembali. Kuih lah, kalau gitu permasalahannya kita kancutkan perjalanan Mang Oiyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di sebuah persimpangan. Xiaoyan benar-benar bingung apakah Xiaoyan pada saat ini harus langsung masuk menuju ke aula utama? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang membeku ketika melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok ini sedang menyapu tanah dengan sapu tetapi tidak ada setitik debu pun yang berada di tanah. Selain itu semua orang juga pada saat ini tidak memiliki perasaan permusuhan di tubuh sosok tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata dengan suara yang rendah agar semua orang jangan khawatir. Mereka bisa maju dan bertanya terlebih dahulu dan mungkin ia juga merupakan penjaga dari Dewa Petir. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan pun berjalan menuju ke sosok tersebut dan segera melangkupkan tangannya. Xiaoyan segera berkata dengan hormat bahwa Junior pada saat ini datang ke Thunder Hall Spirit untuk mencari keberuntungan. Oleh karena itu pada saat ini dapatkah senior menunjukkan jalan kepada Junior? Setelah itu semua orang pada saat ini bisa merasakan kesunyian yang mematikan di sekujur tubuhnya. Sementara itu setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, sosok kurus itu pun berhenti sejenak. Ia menghentikan sapu di tangannya dan perlahan-lahan mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan rombongan. Pada akhirnya ia pun segera menunjuk ke belakang Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus kembali ke tempat dimanapun mereka berasal. Xiaoyan seketika terkejut ketika mendengar kata-kata dari sosok tersebut. Xiaoyan benar-benar sedikit bingung saat sosok tersebut langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak mungkin mundur karena di luar ada keluarga Bai dan keluarga Jin. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata jika istana roh Guntur ini tidak mengizinkan orang lain masuk, mengapa mereka menyebarkan kunci untuk menarik semua orang? Ekspresi yang tidak dapat dipercaya pada saat ini muncul di wajah pria tersebut dan ia langsung menggelengkan kelapanya. Pada akhirnya sosok tua kurus itu pun segera berkata kepada Xiaoyan siapakah nama belakangnya. Xiaoyan pun segera menjawab pertanyaan sosok tersebut dengan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Sosok kurus itu pada akhirnya mengelah nafas dan berkata sepertinya ia terlalu banyak berpikir. Selain itu sepertinya ia merasa bahwa semua orang terlihat agak mirip. Karena mereka pada saat ini berada di sini maka sepertinya hal itu juga dapat disebut dengan takdir. Adapun keberuntungan yang baru saja ia sebutkan pada saat ini sosok tua tersebut tidak memilikinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tercengang. Xiaoyan tidak tahu apa maksudnya dan setelah selesai berbicara wajah sosok kurus itu pun tiba-tiba berubah. Ia melihat ke belakang Xiaoyan dan tiba-tiba pada saat ini aura membunuh sedikit melonjak. Sosok kurus itu bertanya kepada Xiaoyan apakah selain dari kelompok mereka ada juga orang lain yang masuk. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah kelompok yang berada di belakang Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat energi yang melonjak ke langit dan menyadari bahwa itu pasti dari keluarga Bai dan keluarga Jin yang melawan Thunder Fox. Sementara itu sosok kurus itu pun kembali berbicara perlahan sepertinya waktunya benar-benar telah tiba. Setelah itu ia memerintahkan Fire Fox pada saat ini untuk membiarkan orang-orang tersebut masuk. Seketika suaranya yang pelan ini benar-benar bergemak di seluruh aula. Keluarga Bai dan keluarga Jin yang sedang bertarung pada saat ini pada akhirnya segera berhenti. Thunder Fox juga pada saat ini berhenti mengikuti perintah dari sosok tua tersebut. Xiaoyan pun menatap ke arah kelompok keluarga Bai dan keluarga Jin yang pada saat ini benar-benar terlihat berantakan. Mereka bertarung satu sama lain dan tidak bekerja sama ketika menghadapi Thunder Fox. Oleh karena itu pada saat ini semuanya benar-benar terluka oleh Thunder Fox dan mereka tampak sedikit memalukan. Pada akhirnya keluarga Bai dan keluarga Jin segera berjalan perlahan dari belakang. Ketika Wu Henjian melihat kelompok Xiaoyan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan satu langkah sosoknya segera menyerang ke arah Xiaoyan dengan telapak tangan. Xiaoyan benar-benar terkejut tetapi Xiaozan pada saat ini segera melindungi Xiaoyan. Bayangan harimau pada saat ini segera muncul di belakangnya. Namun dalam menerima pukulan Wu Henjian ini tentu saja Xiaozan tidak akan bisa menerimanya. Pada akhirnya angin dingin segera berhembus di belakang Xiaozan. Sosok Hua Buyu pada saat ini segera melesat dan juga melesatkan tinjunya ke arah serangan dari Wu Henjian. Kedua energi yang sangat menakutkan pada saat ini sama-sama melonjak di udara. Bersamaan dengan serangan yang tiba-tiba akan berbenturan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata tampaknya mereka tidak memperhatikan reputasi Dewa Gunturnya. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terdengar dengan keras tekanan udara di seluruh aula roh Guntur tampak turun. Tingju Wu Henjian dan Hua Buyu pada saat ini juga tiba-tiba berhenti. Pada akhirnya kedua serangan itu benar-benar menghilang sebelum terjadi benturan. Sementara itu semua orang pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Sosok Kurus setelah mendengar suaranya. Pada saat ini Sosok Kurus benar-benar telah menghilang dan berubah menjadi pria kekar dengan tinggi 2 meter. Tubuhnya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan otot dengan gaya rambut yang seolah-olah terbentuk dari gilat. Semua orang pada saat ini benar-benar membeku hingga pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah Dewa Guntur. Keluarga Bai dan keluarga Jin juga semuanya pada saat ini menundukkan kelapanya dan mengepalkan tangan mereka. Keringat dingin keluar dari dahi mereka hingga bahkan Wu Henjian pada saat ini sangat ketakutan. Di sisi lain Sosok Kurus itu pada akhirnya berbicara perlahan bahwa ia berpikir nama Dewa Gunturnya telah menghilang seiring berjalannya waktu. Ia benar-benar tidak menyangka sepertinya seseorang pada saat ini masih mengingat reputasinya. Setelah mengucapkan hal tersebut pada akhirnya Sosoknya seketika tertawa dan tawanya menggema Allah. Sosoknya pun segera berhenti sebelum akhirnya berkata bahwa ini semua benar-benar telah takdir. Takdir benar-benar membawa semua orang datang ke sini dan sepertinya semua orang datang ke sini karena mereka ingin mendapatkan warisannya. Setelah selesai berbicara udara putih naik di tubuh dari Dewa Guntur. Sosoknya pada saat ini juga segera berubah menjadi Sosok Kurus sebelumnya. Sebelum semua orang bisa berbicara telapak tangannya seketika mengayun dan mendorong semua orang ke Aula Utama. Baik keluarga bayi maupun keluarga jin pada saat ini tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Mereka juga pada akhirnya segera didorong ke Aula Utama oleh Dewa Guntur. Setelah semua orang pada saat ini menghilang pada akhirnya Dewa Guntur berkata perlahan bahwa ia tidak memiliki banyak waktu. Ia pada saat ini hanya bisa menunggu kematiannya dan ia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh pria tersebut. Setelah selesai berbicara wajah dari Dewa Guntur pun sedikit berubah dan ia batuk beberapa kali dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung dan hendak jatuh tetapi pada saat ini Thunderfog segera menopangnya. Setelah itu Thunderfog pun berkata dengan suara yang dalam bahwa ia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikirim ke sana. Mungkinkah pada saat ini benar-benar tidak ada yang bisa mewarisinya? Mendengar hal tersebut Dewa Guntur pun segera berkata bahwa hal itu belum tentu. Mungkin kali ini ada seorang anak yang mirip dengannya dan jika ia gagal kali ini, mungkin ia benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya juga terlempar ke aula utama. Kelompok Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan segera melihat sekeliling. Setelah menyadari tidak adanya keluarga Jin dan keluarga, baik pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun menghala nafas. Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini harus bersiap dengan pertempuran. Pada saat ini mereka benar-benar tidak mengetahui apakah yang ada di aula utama ini. Selain itu yang paling penting adalah tidak hanya kelompok mereka yang berada di aula ini. Masih ada keluarga Bai dan keluarga Jin yang tampaknya juga telah masuk ke aula. Kekuatan dari kedua keluarga ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi dengan tim mereka. Melihat ekspresi Xiaoyan yang serius, pada akhirnya semua orang pun seketika mengangguk. Tempat di mana setiap orang pada saat ini dikelilingi oleh dinding batu. Ada beberapa gambar yang diukir di dinding batu. Semua orang tertarik dengan gambar tersebut dan gambar ini benar-benar diukir dengan jelas. Semua orang bisa melihat seseorang yang berada di sosok di dalam gambar. Mereka segera menyadari bahwa sosok ini adalah Dewa Guntur dan sepertinya ini adalah perekam kehidupan dari Dewa Guntur. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa arti gambar ini benar-benar sangat jelas. Meskipun pendek tetapi itu secara kasar menggambarkan satu orang yakni Dewa Guntur. Selain itu gambar ini menceritakan mengenai terobosannya hingga pada akhirnya ia menjadi Dewa Guntur. Xiaoyan pun terus memperhatikan gambar ini hingga pada akhirnya setelah melihat gambar terakhir. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini mulai sedikit membeku. Xiaoyan berkata bahwa gambar sebelumnya menunjukkan Dewa Guntur yang telah menjadi Dewa. Tetapi di gambar terakhir ini mata dari Dewa Guntur benar-benar telah berubah menjadi hitam. Gambar Dewa Guntur yang berada di gambar terakhir ini benar-benar seolah-olah ia telah menjadi iblis. Xiaoyan pada saat ini segera berpikir bahwa Dewa Petir benar-benar masih hidup. Dewa Petir yang mereka lihat sebelumnya tidak memusuhi mereka. Tampaknya pada saat ini ada sesuatu yang aneh yang masih belum bisa difahami oleh semua orang. Sementara itu semua orang juga pada saat ini mengerti arti yang diungkapkan pada lukisan di dinding tersebut. Huabuyu juga pada saat ini memegang dagunya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Huabuyu pada saat ini segera berkata mungkinkah Dewa Petir yang telah mereka lihat sebelumnya bukanlah Dewa Petir yang sebenarnya. Di antara dua gambar terakhir satu adalah Dewa Petir yang sebenarnya sementara yang lainnya adalah iblis. Mungkinkah pada saat ini benar-benar ada dua Dewa Petir yang berada di aula ini? Setelah mendengar kata-kata tersebut semua orang pada saat ini mendesis dingin karena menyadari tampaknya kemungkinan ini sangat tinggi untuk terjadi. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata jika itu permasalahannya maka alasan mengapa dilarang masuk ke aula utama pada saat ini sudah jelas. Sepertinya Dewa Guntur ini benar-benar mungkin disegel di aula utama ini. Catatan di buku telah menyebutkan bahwa Dewa Petir telah membunuh semua orang dengan gila-gilaan. Tampaknya Dewa Guntur iblis yang disegel di aula benar-benar telah memecahkan segel dan melukai Dewa Petir asli secara serius. Barulah kemudian sepertinya berita mengenai Dewa Guntur yang menjadi gila tersebar ke dunia. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang menganggukkan kelapanya karena apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Nan Erming pada akhirnya segera berkata jika ini permasalahannya bukankah mereka harus berhadapan dengan Dewa Guntur iblis sekarang. Xiaoyan dan Hua Buyu saling memandang dan saling mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Nan Erming. Sementara itu ketika Xiao Zhan mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tersenyum. Xiao Zhan berkata bukankah itu benar-benar sebuah candaan? Bagaimana mungkin mereka bisa bertempur melawan seorang Dewa? Pada saat ini mungkin mereka hanya dianggap sebagai seekor semut di hadapannya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Zhan, Xiao Zhan juga pada saat ini tidak berdaya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Feng Feng mengamati dari samping. Ia menemukan gerbang batu yang lebih dalam yang tersembunyi di dinding batu. Pada akhirnya ia segera berkata kepada Xiao Zhan bahwa ada sebuah gerbang yang terletak di sini. Xiao Zhan pada akhirnya memperingatkan Feng Feng yang hendak membuka gerbang dan Feng Feng seketika mengangguk. Dengan hati-hati Feng Feng pun mendorong gerbang batu. Tidak ada mekanisme khusus dari gerbang batu hingga pada akhirnya jalan keluar muncul di hadapan semua orang. Sebelum memasuki gerbang, kelompok Xiao Zhan pun melihat sekeliling. Mereka berusaha untuk mencari apakah ada gerbang lain selain gerbang ini. Setelah memastikan bahwa gerbang batu ini adalah satu-satunya jalan keluar, mereka pun dengan hati-hati melewati gerbang batu. Pada akhirnya ruang di belakang gerbang batu ini tiba-tiba menjadi lebih terang bersamaan dengan semua orang yang masuk. Apa yang berada di hadapan semua orang pada saat ini benar-benar menarik perhatian. Ada Arya Bundar dengan mayat yang berserakan di seluruh alun-alun di hadapan semua orang. Di tengah alun-alun ini duduk sesosok yang persis sama dengan Dewa Guntur yang sebelumnya semua orang temui. Hanya saja matanya yang terbuka pada saat ini benar-benar memiliki warna yang berwarna hitam pekat. Matanya benar-benar memancarkan aura ibris yang tidak ada habisnya. Melihat adegan ini Xiaoyan dan yang lainnya dapat mengkonfirmasi dugaan mereka sebelumnya. Faktanya bahwa ada dua Dewa Guntur yang satu adalah Dewa Guntur jahat sementara yang satu adalah Dewa Guntur yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di dua sisi lainnya. Anggota keluarga Jin dan anggota keluarga Bai juga muncul secara terpisah. Mereka berlama-lama saling menatap sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Guntur iblis. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya begitu juga dengan keluarga Jin dan keluarga Bai. Semuanya benar-benar memiliki permusuhan satu sama lain. Tetapi pada saat ini tampaknya mereka harus bekerja sama melawan Dewa Guntur iblis di tengah alun-alun. Jin Zhen juga pada saat ini diam-diam mengutuk di dalam hatinya bahwa ia masih salah perhitungan. Bagaimana mungkin Istana Roh Guntur ini benar-benar telah menjadi seperti ini. Ia tidak menyangka bahwa ada Dewa Guntur yang masih hidup dan hal-hal ini benar-benar telah berkembang hingga ke tahap yang tidak ia pikirkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dewa Guntur iblis yang duduk bersila tiba-tiba perlahan berdiri. Ia pun lanjut tertawa dan mengucapkan selamat datang kepada semua orang di Aula Roh Guntur. Ia pun segera membuka lengannya dan menunjukkan senyum cerah di wajahnya tetapi senyum ini benar-benar terlihat berbeda. Matanya pada saat ini benar-benar memancarkan aura iblis yang membuat semua orang tertekan. Di sisi lain Bayuksi juga perlahan mulai berbicara sepertinya mereka harus mengalahkannya bersama-sama dan jika tidak mereka tidak akan memiliki jalan keluar. Mendengar hal tersebut Jin Zen pada akhirnya mengangguk dan segera menoleh ke arah Bayuksi. Pada saat ini tampaknya semua orang benar-benar bersepakat untuk bekerjasama untuk berhadapan dengan Dewa Guntur. Pada saat ini ada belasan orang baik di keluarga Bay maupun di keluarga Jin. Semua mata dari kedua keluarga pada saat ini tertuju pada Dewa Guntur Iblis yang sedang memandang mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Dewa Guntur Iblis segera melambai kepada kelompok kedua keluarga. Bersamaan dengan hal tersebut petir tiba-tiba meledak di atas kelompok kedua keluarga. Petir ini benar-benar seperti naga dan segera menghantam kedua keluarga dengan keras. Ledakan Guntur ini seperti bom dan seketika meledakan keluarga Jin dan keluarga Bay. Terdengar jeritan kesakitan yang sangat tragis dan di antara mereka hanya Jin Zen, Bayuksi, dan Bu Hen Jan yang lebih kuat yang tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan petir. Dua keluarga yang semula benar-benar terlihat rapih pada saat ini benar-benar terlihat berantakan. Hanya satu langkah dari Dewa Guntur ini saja benar-benar telah menghabiskan setengah orang dari keluarga masing-masing. Setelah keluarga Jin dan keluarga Bay ini disambar petir pada akhirnya Dewa Guntur Iblis ini tiba-tiba menoleh dan melambai kepada kelompok Xiaoyan. Ia segera tertawa dan bertanya bagaimanakah kabar dari saudara-saudara ini. Mendengar hal tersebut rambut di sekujur tubuh kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar berdiri. Tekanan dari petir dengan cepat berkumpul di kelapa mereka dan mereka benar-benar merasakan mati rasa. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berteriak bahwa ini benar-benar sungguh sangat sialan. Halilintar ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kelompok Xiaoyan. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan yang putus asa juga segera maju dan berubah menjadi sosok harimau. Sementara itu pada saat ini suara Zhan Lao tiba-tiba meledak di hati Xiaoyan ketika berkata agar Xiaoyan jangan panik. Jalankan seniruh pagoda dan gunakan kekuatan dari tiga keajaiban aneh di tubuh Xiaoyan untuk menangkapnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu sama sekali karena menyadari jika petir ini benar-benar jatuh pada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan benar-benar akan mati dan Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Pada akhirnya sosok Xiaoyan berubah menjadi cahaya api dan muncul di atas kelapa Xiaoyan. Tiga keajaiban segera terbang di tangan Xiaoyan dan segel di tangan Xiaoyan juga pada saat ini berubah. Seni roh pagoda segera beredar di tubuh Xiaoyan dan setelah peleburan ketiga keajaiban tersebut. Kekuatan aneh pada saat ini segera menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini maju semua orang menyerukan nama Xiaoyan. Mereka menyadari betapa kuatnya petir ini terlebih lagi itu adalah pukulan dari Dewa Guntur. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini hanya berada di tahap akhir bintang satu dosyan maka Xiaoyan tidak akan bisa menghadapinya. Melihat hal ini Bu Henjian di kejauhan juga pada saat ini berkata bahwa pocah itu benar-benar sudah ditakdirkan untuk mati. Pada akhirnya serangan petir dari Dewa Guntur ini benar-benar membombardir Xiaoyan dengan ledakan. Suara ledakan Guntur bertahan di alun-alun dan butuh beberapa waktu sebelum akhirnya menghilang. Pada saat ini mata semua orang terfokus pada lokasi Xiaoyan dibombardir oleh Guntur. Setelah Guntur menghilang sosok Xiaoyan juga pada saat ini ikut menghilang. Melihat hadegan ini Bayuksi pun menghela nafas dan menunjukkan rasa kasihan dan bertanya apakah bocah tersebut sudah mati. Sepertinya bocah tersebut telah hancur berkeping-keping oleh bombardir dari Guntur. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang benar-benar menghilang. Semua orang seketika kehilangan akal sehat mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya apakah tuan muda Xiaoyan benar-benar sudah mati dan tubuhnya benar-benar telah menghilang. Namun bersamaan dengan kecemasan semua orang ini pikiran mereka benar-benar dipatahkan oleh sebuah raungan. Sosok Xiaoyan juga pada akhirnya segera muncul dan Xiaoyan pada saat ini sudah berada tepat di hadapan dewa Guntur Iblis. Tinju Xiaoyan pada saat ini telah ditutupi oleh Guntur yang kuat. Pembuluh darah di dahi dan leher Xiaoyan juga pada saat ini menonjol dan Xiaoyan berniat untuk meninju wajah dewa Guntur Iblis. Xiaoyan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan akan mengembalikan serangan ini kepada dewa Guntur Iblis. Sementara itu dewa Guntur Iblis pada saat ini juga tidak menyangka adegan ini sama sekali. Namun meskipun begitu ia tidak pernah ingin mengelak serangan tersebut. Pada akhirnya Guntur di tangan Xiaoyan ini segera dilesatkan dan serangannya jauh lebih kuat. Serangan ini ditambah dengan tiga kekuatan aneh di tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya serangkaian ledakan ini benar-benar membombardir ke arah dewa Guntur Iblis. Baik Jinzen dan Baik Yuxi di kejauhan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi. Mereka benar-benar tidak percaya bagaimana cara Xiaoyan bisa lolos dari serangan Guntur Dewa Guntur Iblis sebelumnya. Mereka pada saat ini benar-benar menatap kosong ke arah ledakan akibat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini di pusat Benturan Dewa Guntur Iblis juga terhuyung-huyung dan setelah mundur dua langkah. Sosoknya segera menstabilkan tubuh dan pada saat ini ia menyadari tidak ada cedera sama sekali. Ini adalah pukulan telak dari Xiaoyan dan pukulan ini bukan hanya kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan juga mengandalkan penggunaan dari seni roh pagoda dan tiga keajaiban. Selain itu dengan tambahan penyerapan Guntur dari serangan Dewa Guntur Iblis, tentu saja serangan ini benar-benar sangat dasyat. Tetapi pada saat ini pukulan ini benar-benar tidak menyebabkan kerusakan apapun kepada Dewa Guntur Iblis. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdiam diri di udara. Sementara itu semua orang pada saat ini benar-benar tercengang melihat pertahanan yang menakutkan dari Dewa Guntur Iblis. Melihat semua orang yang pada saat ini pongo, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah kedua keluarga. Xiaoyan segera berkata jika mereka tidak bergerak maka mereka benar-benar akan mati di sini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya baik Jinzen maupun Bayu Yuxi pada saat ini tersadar. Mereka segera menekan keterkejutan masing-masing hingga pada akhirnya kedua keluarga pada saat ini bergegas menyerang. Tim Fearless juga pada saat ini tidak terkecuali dan semua orang segera mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Meskipun pukulan Xiaoyan sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Dewa Guntur Iblis. Setidaknya hal tersebut dapat membangkitkan semangat dari semua orang. Pada akhirnya banyak benturan segera terjadi dengan semua orang yang menggunakan semua kartu truf masing-masing. Mereka semua mengerti bahwa orang yang pada saat ini mereka lawan adalah Dewa Guntur. Selain itu meskipun semua orang menunjukkan kekuatan terkuatnya masing-masing. Mereka mungkin pada saat ini hanya bisa menggelitik Dewa Guntur. Pada saat ini pedang cahaya emas muncul di tangan Jinzen dan ia benar-benar mengeluarkan semua orijin abadi miliknya. Cahaya pedang keemasan pada saat ini semakin menyilaukan. Jinzen berteriak seperti Guntur dengan tangan yang membentuk segel. Pada akhirnya ia segera meraung dari atas langit melesatkan serangan ketika mengeluarkan teknik Golden Light Slash. Secara alami Bayuksi juga pada saat ini tidak mau ketinggalan dan segera melesat di udara. Tangannya yang besar pada saat ini dipenuhi dengan orijin abadi yang meledak. Ia pada saat ini segera melesatkan beberapa tinju dengan ukuran beberapa ratus meter. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Zhan juga pada saat ini mengeluarkan Harimau Tian Huo miliknya. Dua naga besar juga pada saat ini segera terbentuk ketika Long Yi dan Long Shi Tian bertransformasi. Angin badai dari Fang Fang juga pada saat ini segera bercampur dengan ribuan bayangan pedang milik Xi Ying. Sosok Nan Erming juga pada saat ini melesatkan cakar naga dibantu dengan kekuatan dari kaisar naga. Xia Zheng Hui pada saat ini berdiri tegak dengan kekuatan spiritualnya. Suara seruling dari Hua Buyu juga pada saat ini menciptakan gelombang suara yang tak terlihat. Gelombang kejut pada saat ini satu demi satu segera menyerang ke arah Dewa Gunturi Iblis. Guandong juga segera melakukan pukulan terkuatnya dan semua orang pada saat ini benar-benar bekerja sama. Serangkaian ledakan bergema terus-menerus di tengah-tengah aula. Serangan semua orang benar-benar menimpa Dewa Gunturi Iblis. Bersamaan dengan hal tersebut, retakan di platform batu di bawah kaki Dewa Gunturi Iblis segera tercipta. Debu dan kerikil pada saat ini terciprat kemana-mana di bawah bombardir serangan semua orang. Setelah serangan yang kuat yang dilancarkan ini, semua orang pada akhirnya kembali mundur ke posisi masing-masing. Mereka semua menatap ke arah debu yang mengepul di pusat serangan semua orang. Pada akhirnya setelah beberapa saat, debu menghilang dan sosok kekar pada saat ini segera terungkap. Sosok berotot secara bertahap muncul di garis pandang semua orang. Dubang besar muncul di tanah tetapi tidak peduli seberapa rusak tanahnya. Sosok itu masih tetap berdiri tegak dan lurus tanpa bekas luka di otot-ototnya. Melihat pemandangan ini, semua orang pada akhirnya bergumam dengan tidak percaya bahwa ini adalah pertahanan yang kuat. Baik Jinzen dan Bayuksi yang berada di puncak Dusyan Bintang 4 pada saat ini benar-benar menggeretakan giginya. Wu Henjian yang mencapai Dusyan Bintang 5 tahap awal juga pada saat ini benar-benar tidak percaya. Dalam sekejap semua orang pada saat ini benar-benar merasakan kedinginan setengah mati di dalam hati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.